Tekad Reza Artamevia untuk bikin perhitungan dengan Gatot Beraja Musti sudah bulan. Tak ada lagi rasa hormat dan sungkan kepada mantan guru spiritualisnya itu. Belakangan laporan Reza diduga dalam upaya menyelamatkan diri. Sebab dalam keterangannya kepada polisi saat di BAP Senin kemarin, janda almarhum Ajima Said sebut merasa tertipu oleh Gatot terkait zat bernama Aspat. Versi Reza selama bertahun-tahun ia tak mengetahui jika Aspat itu sesungguhnya psikotropika jenis sabun. Yang namanya Aspat ini diketahui dan mengetahui dari kata-kata ucapan Gatot sendiri pada saat berada di Padepokan. Jadi yang memperkenalkan sebagai makanan para jin ataupun malaikat, vitamin juga dan sebagainya itu adalah Agatot. Selain daripada itu tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memahami. Ya katanya, maaf nak minta uang 15 juta untuk utang ini. Saya langsung ngomong, saya lebih sering ngasih uang daripada dia memberi. Perpecahan Reza dengan Gatot menyimpan banyak misteri. Tak banyak yang menyangka jika hubungannya sudah terjalin begitu lama berakhir dengan buruk. Bahkan kedekatannya dengan mantan ketua Parfi ini pernah berbuah isu nikah siri. Mungkin ini sudah menjelaskan semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita mengirim surat ke Presiden. Karena kita merasa bahwa dalam beberapa hal perkara Gatot ini ada berbagai kecanggalan. Ada diskriminasi hukum, ada equality for the law-nya. Ini tidak dilakukan dengan secara baik. Mestinya kalau kita berkomitmen menegakkan hukum ya harus semuanya rata. Hanya khawatir bahwa ada kasus yang ditutupi, ada kasus yang sesungguhnya. Ini kayak misalkan orang yang seolah-olah melang-melang mengaku sebagai korban. Oleh seorang seolah menjadi korban penipuan dan sebagainya. Ini kan merupakan bohong-bohongan. Senin kemarin, pengadilan negeri Jakarta Pusat melanjutkan sidang kasus penyuapan yang melibatkan Samsul Hidayatullah, kakak Saipul Jamil. Seperti diketahui, Juli lalu kakak Saipul diduga menyuapan niterah yang menangani kasus Saipul. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 350 juta rupiah. Sidangan lanjutan dari kasus Samsul Hidayatullah, kakak Saipul Jamil, akan memasuki pemeriksaan saksi. Saksi Hakim Ibu Rifat. Kelanjutan sidang ini, kami nanti akan mengajukan permohonan kepada Jaksa KPK agar klien kami ditutupi. Tim kuasa hukum Samsul yakin bahwa kakak Saipul Jamil tidak berniat sedikitpun menyuap majelis Hakim. Tuduhan KPK dianggap tidak berdasar karena Samsul tidak bermaksud sedikitpun untuk menyerahkan uang. Pengambilan uang itu bukan semata-mata untuk melakukan yang dituduhkan oleh pihak KPK adalah suap, tetapi tidak. Ibu Yufa sudah menjelaskan, apa dasar pertimbangan dalam putusannya dan bagaimana proses sidang itu dijalankan. Apa dasar putusannya, apakah ada orang mempengaruhi dalam isi putusan, apakah ada orang mengantarkan uang ke beliau ataukah ada baik pihak dari Bang Samsul atau pihak keluarganya menghampiri beliau, tidak ada. Bahkan Ibu Yufa pun tidak kenal saya mengenai Bang Samsul. Kalau keadaan seperti apa, di dalam itu beda lah, tapi kalau sehat, sehat. Bukti bahwa mereka tidak menyuap adalah hukuman yang diterima Saipul Jamil sesuai dengan dakwaan jasa penuntut umum. Tapi alhamdulillah itu banyak bukti-bukti kan, semoga jadi pembelajaran, semoga ini jadi bukti bahwasannya ya memang murni. Poni Saipul Jamil itu murni, tidak ada suapan-suapan, cuma saya dibodohin saja. Terima kasih telah menonton!